Mulai informasi kita yang pertama ini datangnya dari berita duka dari Mita The Virgin karena adik tercintanya Kiki telah berpulang ke Tuhan Yang Maha Esa dan siang tadi prosesi pemakaman almarhum telah dilangsungkan. Berita duka datang dari personil duo The Virgin Mita. Sang adik yaitu Kiki telah meninggal dunia akibat penyakit meningitis yang sudah lama dideritanya. Setelah mengembuskan nafas terakhirnya tadi malam sekitar pukul 24, jenazah sang adik tercinta segera diberangkatkan dari Purworejo dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir sekitar pukul 1 tadi siang. Ya emang kan dia sakitnya sudah lama, sudah hampir 8 bulan. Dan aku sama keluarga memang sudah usahain segala macam, sudah mati-matian lah usahain semuanya biar dia sehat. Cuman memang hari ini semalam ya Allah berkendak lain, memang dia kemarin baru aja ulang tahun, tanggal 13. Dan mungkin memang itu yang dia tunggu gitu, setelah dia ulang tahun, dia baru lega. Ya itu makanya aku yang bikin aku agak shock sama mama, feelingnya kita tuh gak ada dari sama sekali buruk. Jadi mama, adek aku, aku itu baru sorenya tuh baru kabar-kabaran, ini udah pengen sempur, itu sore-sore sebelum maghrib dia makan biskuit, disuapin, dia ngeliatin kamera, dia masih senyum, masih ketawa-tawa, masih ngunyah-ngunyah gitu. Tiba-tiba pas malamnya dikirimin video, lagi, dan ya dia mungkin kayak udah mau sakratur maut gitu lah. Kemarin kan sempat aku bawa pengobatan alternatif ke luar kota sebelum dibawa ke Purworejo. Itu udah check up ke dokter segala macem, udah bilang juga sama dokter, izin sama dokter boleh dibawa ke luar kota, gak katanya boleh. Minggu di sana perkembangannya bagus banget. Dia udah lepas lang, dia bisa makan sendiri, badannya yang kaku bisa gerak-gerak. Cuman hari ketujuh, pas hari ketujuh dia di sana, dua hari setelah dia ulang tahun, semalam tiba-tiba badannya nge-drop, dia sesek nafas, ya memang udah jalannya, dia pengen meninggal di kampung mbahnya, tempat lahir bapaknya juga, dan setelah dia ulang tahun. Gak tau kenapa dari sekian ratus orang yang nawarin alternatif, cuman ke Purworejo ini yang hati aku tergerak pengen jalan. Dan ternyata, ya memang dia pengen pergi di sana tenang sama mbahnya. Deket sama dia dari kecil dulu. Ya aku baru sadar juga, baru tahu, dan ini kampung mbahnya gitu. Kampung mbah ceweknya yang dulu tuh sayang sama dia. Ya dia pengen di sana. Ya memang waktu tujuh bulan yang singkat ini ya memang dikasih Tuhan buat kita fokus sama dia. Dan nyatuin keluarga yang tadinya udah gak tau kemana-mana, masing-masing. Ya mungkin ini hikmahnya, ini permintannya dia, mudah-mudahan setelah hari ini, ke depannya kita yang masih hidup, masih bisa jalanin apa yang dia mau. Kumpul sama keluarga, keluarga itu yang utama. Jangan, ya jangan pecah belah lah maksudnya dia gitu. Ya ternyata, Awamaru memang meninggal jam 12 dini hari tadi, dan juga ini meninggalnya di Perwurjir, Jawa Tengah, yang dimana memang mengidap penyakit meningitis, yaitu radang selaput otak. Dan juga baru berulang tahun ke-27 tanggal 13 kemarin. Dan sebenarnya juga sempat mengalami pengobatan selama 8 bulan, sempat sehat dulu, sempat demuk dulu, tapi itu lah ya, takdir berkata lain. Tapi yang jelas, kita segenap kru dan juga keluarga dari Entertainment News mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan semoga pihak keluarga diberikan kekuatan yang besar-besarnya juga, dan untuk Kiki, seluruh amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Amin, amin.